Halo semuanya, saya Ulfah, pengampu kuliah strategi algoritma yang akan membahas modul Death First Search, pencarian secara mendalam, dan Breath First Search, pencarian secara melebar. Pada video ini akan dibahas dulu pengantar berupa pemanfaatan DFS dan BFS untuk menyelesaikan persoalan. Sesuai dengan namanya, DFS dan BFS digunakan dalam melakukan pencarian state atau kondisi mana yang sesuai dengan goal atau tujuan yang diinginkan. Sebelum kita masuk pada detail proses DFS dan BFS, mari kita lihat beberapa contoh penerapan DFS dan BFS. Contoh pertama adalah dalam penelusuran graf. Di sini penelusuran dilakukan dengan mengunjungi simpul dengan cara yang sistematik. Jika DFS berarti penelusuran secara mendalam, sedangkan BFS melakukan penelusuran secara melebar. Banyak pendekatan yang mengasumsikan graf yang ditelusuri adalah graf terhubung, yang merupakan representasi dari persoalan tertentu. Walaupun sebetulnya penelusuran graf dengan BFS dan DFS bisa juga diterapkan pada graf yang tidak terhubung. Nah misalkan pada graf terhubung, contohnya sosial graf, yang menunjukkan keterhubungan seseorang dengan orang lain dalam suatu jaringan media sosial. Jika ingin diketahui berapa jauh keterhubungan antar dua orang pada suatu jaringan sosial, maka dilakukan penelusuran graf untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. Selain melakukan pencarian solusi dengan merepresentasikan persoalan dalam graf dan melakukan penelusuran terhadap graf tersebut, DFS dan BFS juga bisa dimanfaatkan untuk mencari solusi dengan membentuk ruang status pencarian berupa pohon. Kita tahu pohon adalah bentuk khusus dari graf. Nanti kita akan belajar dua jenis pencarian solusi, yaitu uninformed search, proses pencarian yang relatif tidak memperhatikan kedekatan suatu simpul dengan simpul tujuan, dan informed search, yaitu proses pencarian yang pemilihan simpul berikutnya untuk diperiksa, memperhitungkan kedekatan simpul tersebut dengan simpul tujuan. Untuk yang informed search, biasanya berbasis yuristik. Dalam materi DFS dan BFS ini, kita akan belajar mengenali uninformed search dulu. Dalam proses pencarian solusi memanfaatkan DFS dan BFS, graf bisa berupa graf statis atau graf dinamis. Untuk graf statis, graf sudah dibentuk sebelum proses pencarian dimulai. Graf merepresentasikan struktur data dari persoalan yang akan diselesaikan. Sebagai contoh, halaman web pada internet direpresentasikan sebagai graf statik, dan penjerajah web atau webspider akan melalusuri graf tersebut dalam rangka menyediakan jawaban ketika terdapat query dari user. Sedangkan graf dinamis terbentuk saat proses pencarian dilakukan. Di sini, setiap aksi pencarian yang dilakukan membentuk pohon ruang status pencarian solusi. Seperti yang sudah kita ketahui ya, pohon adalah bentuk khusus dari graf. Sebagai contoh, untuk mencari solusi permainan 8 puzzle yang berisi angka 1 hingga 8, Dengan harapan, susunannya akan memiliki susunan seperti pada gambar yang B. Di sini, setiap kemungkinan langkah dari suatu state atau kondisi akan membentuk pencabangan suatu state. Sehingga graf yang terbentuk berupa pohon dan pohon tersebut merepresentasikan ruang status pencarian solusi. Pada video berikutnya, kita akan belajar pemanfaatan BFS dan DFS untuk penelusuran graf statis terlebih dulu. Selamat belajar!